Ada sebuah kisah hiduplah sekor semut kecil dan gajah besar yang hidup di hutan. Gajah besar ini sangat kuat dan dikenal mudah marah dengan hal-hal kecil. Ia juga sering meremehkan setiap hewan kecil lainnya yang hidup di hutan. Di suatu tempat di hutan tinggallah semut kecil. Ia tinggal bersama keluarganya di sebuah lubang pohon yang dalam. Semut itu dikenal baik dan pekerja keras. Setiap hari semut kecil ini bersama keluarganya pagi mencari makanan. Tak jarang para semut juga bertemu dengan gajah dalam perjalanannya ketika sedang mencari makan. Setiap kali keluarga semut ini bertemu gajah, gajah akan mengolok-ngolok semut dan mengganggu mereka. Gajah raksasa itu sangat bangga dengan kekuatan dan tubuhnya. Dasar malu kecil, lihat aku yang lebih besar daripada kalian. Ucap gajah. Gajah memang selalu mengolok-ngolok dan menggunakan kekuatannya untuk membuat semut marah. Semua anggota keluarga semut merasa cemas dengan lelucon gajah. Suatu pagi yang cerah, ketika semut kecil dan keluarganya pergi untuk mencari makanan, gajah menyemprotkan air dari balainya ke arah keluarga semut. Kejadian ini mengejutkan seluruh keluarga semut. Dan semut kecil itu mulai menangis. Hei, ada apa denganmu? Kenapa kamu terus menyusahkan kami? Tanya semut kepada gajah. Kalian tidak terima. Apa mau aku menghancukkan kalian sampai mati? Ucap gajah. Kamu tidak boleh berkelahi dengan gajah. Dia sangat pemarah dan sangat kuat. Dia bisa menghancukkanmu. Ucap salah satu semut. Hmm, ada yang perlu dilakukan untuk mengatasi sifat jelek gajah. Jawab semut kecil yang lain. Kesokan harinya, ketika semut akan bekerja, semut kecil itu memutuskan untuk memberi pelajaran kepada gajah. Ia diam-diam menaiki tubuh gajah dan berjalan hingga masuk ke dalam belalai gajah. Begitu masuk, si semut mulai menggigit gajah. Ah, sakit. Teriak gajah. Gajah mencoba segala cara, tetapi tidak bisa membuat semut berhenti menggigit dan keluar dari belalainya. Ah, tolong hentikan, hentikan sekarang juga. Teriak gajah. Baiklah, aku harap kamu sekarang tahu bagaimana perasaan makhluk hidup lain ketika kamu menyakiti mereka. Ucap semut. Ya, aku tahu. Tolong berhenti sekarang. Uja gajah yang memohon kepada semut. Baiklah, kalau begitu. Kata semut sambil berhenti menggigitnya dan keluar dari belalainya. Gajah itu akhirnya lega. Dia juga meminta maaf kepada semut. Maaf, aku sekarang mengerti bagaimana rasanya ketika diganggu. Aku berjanji tidak akan pernah melakukannya lagi. Ucap gajah. Nah, itulah dongeng anak berjudul semut dan gajah yang asok jagoan. Pesan moral yang bisa diberitahu ke anak ialah belajar bahwa tidak baik menggigit orang lain. Menggigit orang lain sama saja tidak menghormati mereka. Sikap buruk tersebut bisa membuat orang lain merasa sedih. Selain itu, dongeng tentang semut dan gajah ini mengajakan untuk jangan pernah meremehkan orang lain. Jangan lupa nonton video lainnya di kanal youtube Pemaman.com ya. Terima kasih telah menonton video selanjutnya.